Kalisunter yang sebelumnya dipenuhi dengan sampah di permukaannya saat ini mulai berkurang dan lebih terawat. Untuk melihat seperti apa kondisi terkini Kalisunter, berikut liputan reporter Erick Himawan dan juru kamera Aditya Eko Utomo, serta pilot drone Rizky Andrianto. Ya pemirsa, Kalisunter yang ada di wilayah Jakarta Utara ini sudah berbeda dengan Kalisunter yang ada pada tahun 2012 ataupun 2010 yang lalu. Saat ini kondisinya airnya sudah relatif bersih dan terbebas dari sampah. Dan apabila kita flashback ke beberapa tahun yang lalu permukaan Kalisunter ini banyak sekali terdapat sampah. Bahkan kondisi air tidak dapat mengalir menuju wilayah pantai yang ada di Jakarta Utara. Dan saat ini pemerintah sudah terus melakukan perbaikan dari segi sisi kebersihan ataupun dari sisi kerapihan. Saat ini juga pemperfli ke Jakarta sudah membangun tanggul di sepandang Kalisunter ini dan juga setelah menormalisasi sejak satu tahun yang lalu. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya air yang ada di Kalisunter ini apabila memasuki musim hujan dapat meluber ke jalan Yosudarso. Namun beberapa tahun belakangan ini tidak lagi terjadi. Banyak masyarakat yang ada tinggal di sekitaran Kalisunter ini mengapresiasikan usaha dari Pempov DKI Jakarta yang telah menormalisasi Kalisunter. Jadi sekarang sudah kelihatan bersih daripada tahun yang sebelumnya. Tapi sebenarnya tiap hari itu ada petugas kebersihan yang datang nggak sih Pak yang bersih-bersih? Oh ya ada, ada. Orang itu yang mengontrol bersih-bersih seperti sampah plastik, sampah-sampah yang... Nggak bisa jalan, lancar, bisa diambil sama petugas dari Pempov DKI Jakarta itu kebersihan. Sekarang agak berningan, agak bersihan sih. Kalau yang tahun kemarin, tahun berapa gitu, waduh sampah kayak ini. Tapi orang pinggir kali nggak pernah buang sampah sejak itu, iya. Nggak tahu dari mana itu. Ini udah tinggal berapa lama? 19 tahun. Dan saat ini juga harapan dari warga sekitar Kalisunter yang ada di Jakarta Utara ini agar pemerintah senantiasa merawat dan membersihkan Kalisunter yang menjadi kehidupan mereka. Erick Himawan, Aditya Eko, Rizky Adrianto, Berita 1, Jakarta.